Besti, ada yang pede kalo gak pake parfum? Mungkin kebanyakan orang gak pede sama kayak madame nih besti. Yap, madame tuh serasa kurang auranya kalo gak pake parfum. Kayak ada yang kurang gitu. Nah, kali ini madame mau ikut kelas parfum nih. Yang gak cuma mixing parfum aja, tapi juga belajar bisnisnya bebs. Apalagi sekarang industri parfum itu lagi naik banget. Mulai dari online store sampai offline store, banyak yang jualan parfum. Kelas yang berlokasi di Cilandak, Jakarta Selatan, bisnis parfum mas Gilang jadi pilihan madame. Katanya mas Gilang sudah berhasil nih mencetak bibit pembisnis parfum yang berhasil. Wah gokil ya. Kalo gitu madame mau dong mas Gilang dicetak jadi pebisnis juga. Biar cuan madame makin banyak. Welcome on the road that leads to love. Halo. Hai madame. Pasti mas Gilang ya. Iya dong. Apa kabar nih? Baik sekali. Waduh. Ini wangi banget ya. Wangi duit. Oh wangi duit. Wangi cuan. Wangi cuan. Oh ini dia cuan-cuannya ya. Tolong ya mas Gilang, ini madame sama baby-baby madame nih mau bikin cuan. Wow. Baunya gak bau duit doang. Wow. Nah bau bisnis em. Bau bisnis. Iya betul sekali. Terus apa aja nih bahannya kalo kita mau bikin nih kira-kira misalnya nih baby-baby madame mau bikin pop industry. Nah berbau-bau wangi biar rumahnya wangi, udara mulutnya kaki wangi ya kan. Ape mulutnya juga wangi. Hmm ya kan. Sekarang kira-kira apa yang disiapin selain modal. Modalnya harus berapa ratus juta nih kalo bisnis-bisnis kayak gini. Ada satu rahasia madame. Apa sih? Perfume itu harga jualnya gelap-gelap. Hah? Ampe gak keliatan? Bener. Bener. Jadi satu perfume yang sama bisa dijual harga murah tapi kalo madame pinter jualnya bisa memang murah. FYI Bestie. Parfum itu terbagi dalam beberapa jenis. Ada EDP, EDT dan juga EDC. Tuh kalo soal parfuma madame jangan diragukan lagi pengetahuannya. Otak madame semerbak. Hihihihi. Yaudah yuk lanjut mas Gilang. Kasih tau madame apa-apa aja langkah-langkah supaya cuan berlipat ganda. Tadi kan madame tanya dulu berapa sih modalnya kalo pengen bisa punya bisnis perfume. Betul. Nyangkanya berapa? Coba tebak. 500 juta kan? 100 juta nih? 100 juta? Aduh kurang. Kurang mahal? Kurang dikit. Ah? 50 juta? Kurang dikit. Bisa lagi? Bisa. Ini nyong-nyong kayaknya ya. Jadi madame di akutu jual paket usaha. Yang buat temen-temen yang baru pengen mau belajar bikin parfum. Itu cuma 1,8. Dapet 50 botol. 1,8 juta? Yes. Itu HPBnya berapa 1 botol? 37 ribu ya. Wow. Dan madame bisa jual sampe 300 ribu. Wow. Cepet kaya gak? Betul. Oh udah banyak dong saldonya. Oooo. Oooo. Oh. Uuuum. Wow. 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 Sampai jumpa 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 Sampai jumpa